Menyikapi rencana pemerintah pusat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Titoan Kamil, mengatakan pihaknya sedang mengkaji opsi-opsi agar kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat. Namun, menurut Titoan Kamil, pemerintah daerah tidak mungkin meng-cover kenaikan tarif tersebut melalui subsidi dari APBD jika ada hal lain yang lebih penting. Kita akan teliti dan ujungnya yang penting itu masyarakat tersebut karena kalau BPJS menaikkan, tanyaannya apakah ada asuransi swasta juga yang harganya lebih murah, kualitas lebih tinggi kan? Kita sedang kaji pilihan-pilihan itu. Tapi utamanya adalah bagaimana keterjangkauan menjadi sebuah solusi. Sebelumnya 27 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena defisit asuransi tersebut berpotensi membengkak dari perkiraan awal Rp28,36 triliun menjadi Rp32,84 triliun tahun ini.